Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemajuan yang kita capai hari ini Tidak lepas dari pengalaman dan sejarah masa lalu Museum adalah salah satu tempat untuk mengamadikan masa lalu Yang juga sebagai tempat mengumpulkan, merawat, menyajikan, serta melestarikan warisan budaya Untuk tujuan studi, penelitian, dan hiburan Atas prakarsa Bapak Dodi Reza Alex Nurdin Dan juga harapan dari tokoh masyarakat Serta pemangku adat Musi Banyu Asin Salah satunya adalah almarhum Bapak Dr. Dr. Andes Haji Yusman Haris Agar dibangun sebuah tempat untuk mengamadikan sejarah dan budaya Musi Banyu Asin Termasuk benda-benda peninggalan yang bernilai sejarah Agar memberikan manfaat khususnya di bidang pengetahuan untuk generasi yang akan datang Museum Penghulu Muhammad Soleh Merupakan museum daerah Kabupaten Musi Banyu Asin Dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 7.779 meter persegi Dengan luas bangunan kurang lebih 1.862 meter persegi Terdiri dari dua lantai Lantai bawah merupakan ruang koleksi yang terdiri dari tiga bagian koleksi Yaitu untuk koleksi benda-benda dan sejarah masa lalu Bagian kedua koleksi benda dan program Musi Banyu Asin saat ini Kemudian bagian ketiga adalah ruang untuk rencana-rencana masa depan Di lantai dua disiapkan space untuk permainan digital Dan juga bioskop mini Sehingga museum ini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan koleksi benda-benda bernilai secara Akan tetapi sekaligus sarana pendidikan dan hiburan Bentuk bangunan museum sangat unik Yaitu mengadopsi dari bentuk buah remanas yang terbuka Buah remanas ini adalah salah satu buah yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin Yang sudah mulai langka dan perlu dilestarikan Sehingga harapannya bentuk museum ini dapat mengingatkan kita Agar melestarikan apa yang ada di sekitar kita Pembangunan gedung ini membutuhkan waktu sekitar 224 hari kerja Dengan kurang lebih 120 orang pekerja yang bekerja siang dan malam Untuk menyelesaikan bangunan ini sesuai target Gedung ini merupakan salah satu gedung termegah di Mubah Pengerjaan jaringan instalasi dilakukan sebaik dan serapi mungkin Termasuk jaringan listrik, air, dan AC Dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Seluruhnya memiliki kontrol yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Guna mengisi koleksi untuk museum ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyu Asin Bekerja sama dengan berbagai pihak Di antaranya tim dan pobud, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait Baik itu di tingkat kecamatan maupun di desa-desa Untuk mendata benda-benda bernilai sejarah yang ada di wilayahnya masing-masing Dari hasil pendataan inilah Kita dapat mengetahui bahwa banyak benda-benda bernilai sejarah Berupa manuskrip, diantaranya gelumpai aksara ulu dan juga lempeng perak yang bertuliskan aksara palawa Peninggalan keramik dari zaman dinastihan dan zaman Sriwijaya Serta benda-benda berupa alat-alat pertanian, alat rumah tangga, dan lainnya Benda-benda bersejarah ini seyoknya hanya harus kita lestarikan Karena merupakan bagian kekayaan budaya Musi Banyu Asin Dukungan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin dan masyarakat juga terus mengalir Mereka secara sukarela bersedia menghibahkan benda-benda bersejarah miliknya Untuk dirawat dan disimpan di Museum Musi Banyu Asin untuk kepentingan ilmu pengetahuan Secara umum pembangunan Museum Penghulu Muhammad Soleh Berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Namun bangunan penunjang administrasi kantor akan dilanjutkan di tahap selanjutnya Berkat kerja keras dan kerjasama semua pihak Akhirnya pembangunan Museum Penghulu Muhammad Soleh dapat kami selesaikan Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak Berupa informasi terkait keberadaan benda bernilai sejarah Maupun kesediaan untuk menghibahkan benda-benda tersebut untuk melengkapi koleksi museum ini Semoga museum ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Dan kemajuan Kabupaten Musi Banyu Asin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!